kok ada yang dapat tangan ya? iya gak apa apa tuh? ada bunyi ada bunyi ada bunyi lho tak gitu lho welcome to GOLENJA oke guys sekarang ini ditemanin sama gue Farah ada ready, ada beli bio, ada juga beli ekas, beli kameramen kita sekarang lagi ada di Taman Festival Bali yang ada di Padang Galak, Pantai Padang Galak dan ini kalau gak salah udah terbengkalnya semenjak tahun 1998 untuk penyebabnya kenapa? kurang tahu, kalau yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya ini di gunung buatannya di sebelah timurnya timurnya Taman Festival, ini gunung buatannya jadi kita dulu sempat explore sini sorenya cuma stop di pas depan gunung itu jadi kita sekarang mau lanjut malamnya di sini cuma ini udah jam jam tujuan Mak ya? iya jam tujuan jam tujuan jam tujuan kurang jam tujuan kurang ya? oke ini waktu maghrib ya? Balinya tuh dibilang sandi kalal ya sudah, kita mau masuk ke tempat dulu ini tempat kayak tempat bukan sih teater kayak pertunjukan gitu tempat pertunjukan ya cuma udah gini dia udah lebat udah lebat semua dah ketutup itu jalan masuk ke sana mau masuk ke sana gimana Mbak mau masuk iya oke kita mau masuk ke sana ya kita nggak tahu di dalamnya kayak gimana apa lebih lebat lagi atau nggak kita cek dulu ke bawah ini mungkin dulu tempat-tempat duduknya mungkin nih ini kelihatan ada tempat-tempatnya coba minum senternya ya dia pakai senter-api ya itu di sana jalan ini minum ladah ketutup rawa semua ini mungkin dulu di sini tempat perunjukan buaya kayaknya oh iya ini di bawah ini jalannya nih kayak tempat duduk ya coba minum lagi cukup berisi coba kita turun lagi nggak ayo ya kita turun ayo apa senternya gue ya wah terlalu kulitas kita nggak tahu jalanin jalanin kemana ada ini udah semak aja loh semak semua semak semua itu kayak ada gedung sana ya cuma ini udah semak gini nggak bisa masuk lagi loh semuanya dah semak oke ini kita balik aja ya kita udah nggak bisa masuk loh sampai di sana aja udah semak ketutup semak semua kita lanjut lagi untuk explore di Taman Festival Bali di dalam sih sebenernya creepy banget ya serem karena dia gelap buat teater dalam tiga dimensi kita dulu malamnya belum sempat sih kesini ini ini kita masuk kanan ya buat teater kanan kanan dulu saya sempat kesini juga mau kesini itu jam setengah satu malam berlima kita di tangga sana nggak bisa turun ke bawah karena tata teman saya yang bisa ngeliat gitu ada yang apa ada yang suka sama temannya teman saya jadinya kita langsung cabut lagi nggak sempat kesini nggak sempat kesini ini lah pohonnya 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 ini dah permisi ini kita masuk lagi ya ke turbo teaternya ini oh gelap banget coba sender ke atas ya oke ini gelap banget plafonnya itu ya plafonnya itu ya plafonnya itu masih bersih kelihatan speaker lah gua tau Om Swastiastu ini kita turun coba ya itu buat teaternya banyak bolongan ya loh banyak lubang loh itu di kiri lubang yang banyak tuh iya tuh sana itu kayaknya lubang-lubang kursi kayaknya oke sekarang kita sudah ada di dalam ruangan 3D teater turbo yang tadi di luar itu keadaannya seperti ini jadi udah banyak banget bolongan-bolongan buat duduk kali ya waktu itu ya mungkin bekas kursinya mungkin yang lubangnya itu di daerah sana coba kita kesana pak yuk ini kita sambil nunggu si Agus ya kita masih on the way sini kita coba ke arah dimur jadi buat teman-teman yang belum sempat kesini malamnya ini udah keadaannya kayak gini malamnya tuh kayak gini ini ya tembusu kesana gimana tembusu semua tembusu kesana itu tadi Iya, kalau tak mati lightingnya. Kayak gimana gelapnya. Gelap banget. Gelap-gelap. Gelap banget. Wuuu. Di sini kan ya, Udah nyali ya? Boleh. Oke, sekarang kita lanjut ekspor ke tempat yang lain lagi. Tos, kayu. Itu apa proyektor ya? Proyektornya mana? Proyektornya itu. Proyektornya antar. Itu gelap banget tempatnya tadi. Oh, lewat mana dia? Di sini, di tengah. Oh, di sini, di tengah gitu. Nah. Mana tanggalnya? Ini tanggal. Lihat dulu. Ini bagus pun isi. Oh, ini jadi tempat, jadi dulu tempat proyektornya. Gak, gak pernah saya, gak pernah nyampe atas. Soalnya, ngeri kan cuma berdua doang waktu itu. Oh. Kalau yang berlima, gak bisa masuk sini. Kita gak bisa masuk turun tanggalnya, kita gak bisa. Gak dibolehin gitu. Waktu sama temennya mbak yang itu itu, panas banget sih lo. Bener ya? Engap banget lo. Bo, ini paling kelalawar apa? Oh, bawa kotoran kelalawarnya. Kelalawar, kelalawar. Oh, tapi sekennya wanget banget lo. Permisi. Bawa-bawa kelalawar. Ingat. Panas banget, panas banget. Mbaknya pemberani kali sendiri sendiri. Mbaknya pemberani kali sendiri. Mbaknya pemberani kali sendiri. Emang seneng ya, Mbak Zah? Mbak suka gini emang, Mbak? Parah itu? Dia gak berani kalau kita berdua doang. Makanya dia nyari temen. Jadi, Mbak, emang dari dulu suka gini, Mbak? Explore tempat horror gini? Iya. Kalau di luar Bali, pernah? Di luar Bali gak bisa, karena kan dulu belum nikah. Jadi, kalau belum nikah kan dulu belum bisa keluar malam, pulang pagi, gitu. Gak bisa bandel. Nah, sekarang berbubu muda nikah, nih kita bebas. Maksudnya bebas, gak ada yang nyariin kan kalau pulang malam. Temennya Mbak itu indigo, gitu? Bukan indigo, bukan indigo, gimana ya? Dia bisa melihat makhluk halus. Jadi, dia tahu wujudnya kayak gimana. Dia bisa memasukkan makhluk halus itu ke badannya dia dan mengeluarkan sendiri. Tapi, setengah sadar, setengah enggak, gitu loh. Itu cewek apa cowok? Temen saya? Wow. Yang masuk ke badannya dia tuh mbah, mbah. Udah mbah, gitu. Udah berapa ratus tahun, kalau masa itu udah bilangnya dia. Pas, ya. Tuh. Tahun 1886. Terus, dia juga gak suka, dia gak suka dengan kedatangan kami, waktu itu katanya mengganggu. Terus, juga kebetulan nih, maaf nih, yang pada pakai cincin batu. Temen saya, ada yang pakai cincin batu. Dan si mbah itu gak suka sama orang itu, gitu. Mungkin ada isinya atau apa, kita gak tahu. Iya, ibu. Kita ke tempat-tempat gini nih, kalau pakai jimat-jimatan tuh gak bagus deh. Iya. Gak udah sukain sama gitu. Jadi temennya mbah tuh sekarang kemana dia gak pernah ikut ya, karena? Iya, ke Bali cuma liburan. Dia dari Jakarta. Dia di Jakarta. Kirain tinggal di sini. Nah, kalaupun dia ke Bali juga pasti saya ajak dia. Udah, ini pohonnya. Senternya, senternya pohonnya. Pak senternya pohonnya, pak. Oke, ini pohonnya. Ini udah terkenal pohonnya di sini. Ini paling keramak. Dulu pernah ada kan youtuber horor juga dari Bandung. Dia uji nyali di sini sendirian. Sendirian. Nyetel linksir wengi. Tapi dia ngomongnya kan kalau ngomong kok kata kasar ya, kotor gitu. Jadi dia ditunjukin interaksi. Entah itu bunyi atau kayak kuntilanak gitu. Di daerah-daerah pohon di sini. Ada di Youtube, pak? Ada, ada di Youtube. Udah lama tuh apa baru tahun ini? Iya sih, udah lama. Dua tahun lalu, terus tahun lalu gitu ke taman festival. Nah, kita ke tempat lagi satu yuk. Ini tangganya. Tangga menuju teater tarinya. Ngebuka mata batin orang. Cuma dia takut untuk nggak bisa nutup lagi gitu. Saya udah bilang waktu sama dia, nggak apa-apa kok, nggak bisa ditutup juga. Gue pengen bisa ngeliat gitu. Kata dia, janganlah, kasihan ntar nggak kuat. Iya, tuh ngeri. Tadi ada yang jatuh sana, ayo. Ada yang jatuh, mas ya? Iya. Ada barang jatuh loh. Nggak tahu benda apa tuh. Di sana. Coba bisa disenterin nggak? Di sana mana tuh? Di sana. Di sana apa ya? Tangga. Tangga-tangga. Oke, sekarang kita udah ada di depan. Mural ya namanya? Mural. 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 Kayak ada borong, borong. Borong. Lagi ada suara. Ada suara lagi sana. Tadi ya kayak ada orang tuh jalan minjak. Semak gitu lah. Terusih Sudah yuk kita masuk yuk Semak melukar Disana ada bangunan sih Itu gedungnya Bagi masuk gak tuh ya Terusih Ini mbaknya pun berani dia Ini mereka suami istri Tapi hobinya sama Hebat Ya takut ulur loh Ini sih Ini gelapnya kayak gini Gelap Cuma senter aja ya Ini udah di atas ya pak Senter di atas Oh kak ini ruangannya Udah bolong-bolong sih Kalau hujan ke hujan yang ini Iya hujan nih Ini gantung-gantung Kabel-kabel Oh iya loh Besi apa kabel Kabel kan Kabel-kabel Tali 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 Halo Itu apanya lah ya Pojokan sana Tali Oh Kok Nggak Logisan Lukisan aling wah itu Senter Nah itu dah Lukisan apa Sakitnya terus Lu Mana Kok Di Rollful крупnya ini kayak gini buatnya, luas banget luangnya luas banget bro sombrang tuh rusuh gitu loh oh rusuh, siapa mbak? siapa rusuh? maksudnya udah nyali tapi rusuh gitu keluar loh, kencing-kencing ini sih ini kalau gelap, senter aja kayak gini untung mbak senter rusuh, bagus loh ini senter aja permisi permisi kita kelilingi tempatnya itu ada tempat lagi juga aduh, jangan dong bersiul, bersiul mbak jangan bersiul, takut saya sudah seringetan terus ini yang ini, ini mana ya? ini tuh ya? tau? oh burung tuh kayaknya ini luas kayak gini ya, senter anak senter wow creepy banget tempatnya bro kok ada yang dapet tangan ya? iya, dari lapang gitu ya yang lain mana kak? ini belum-belum masih nyusul kita berdua, eh berempatnya mau bintang namu dua aku sama Dio aja ini yang dapet dong? lightingnya gak nyampe senter tangan ya, apa ada motor dari sana? pantulan ini ini kayaknya ada ada ruangan mana ruangan? ada? oh gak loh, ada ruangan loh ruangan atas loh kayak gini gelapnya oh next sudah tangga tuh wah keren waduh udah kayak gini ya keren-keren ada yang mau potong gak disitu? Dio saya langsung merinding disini loh merindingnya saya lihat ini nih saya mau ngomongin gak lihat ada bunyi? ada bunyi loh ada bunyi loh tak gitu loh lagi sih angin asli lagi suara loh lagi sih dimana tuh di taman festival bro gak kita masuk nih wah gila gila ya iya 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 ya nah nih gila, gila permisi есть nah ini batere dikit bahasa uy ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe